Nah sekarang kita sudah sampai ke TKP nih ini arak-arak tempe Nah sekarang kita mulai caranya nih ini kita pakai papan bolong-bolong nih sudah di bolong-bolong kayak gini garis-garis kayak gini Oke kita tumpangkan ke tempenya ini caranya oke lepaskan kita pegangnya sampai gini kita balik ya kita lepas papan tempenya nah ini kita pegangin panas apa dingin ini tempenya oke kalau panas kita pakai jajroan ini atau alat untuk melubangi tempenya nih kalau panas harus di jajrohi kayak gini buat cirkulasi udara biar adem tempenya kalau enggak ya nggak usah pakai kalau hawanya dingin nggak usah dibolong Oke kita saatnya pengeleraan itu Pak ini papanya nih apa kita pakai rak-rak-raknya rak-rak tempenya Oke kita taruh aja nanti oke berbaru satu masih ada sekitar 788 terlihatkan papan masih paulnya gini ini kebanyakan ke telurnya sore hari masih sama pakai papannya tergaris-garis bolong-bolong ya kita baliknya lagi seperti gini nah kita copot lagi sama seperti tadi kalau panas ya di jajroi dilubangi pakai alat tadi kalau adem ya nggak usah lah kita ler lagi seterusnya oke oke nah itu wah hawanya dingin banget nih guys ya kita tutup aja nih pakai terpal nih kalau sore gini udah dingin ya oke hawanya nih udaranya dingin banget bikin tempe jadi mentah jamunya pada malu tumbuh nih oke kita tutup pakai jasudan juga nih biar anginnya nggak masuk buat dijual besok biar matang tempenya oke guys sebelumnya jangan lupa subscribe-nya guys jolali yore tak anteni subscribe-nya subscribe-nya free ya gratis dari nih orang bayar oke oke sekian dulu jangan lupa like and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 oke